Intro Salam sejahtera dalam kasih Kristus Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini Ialah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan Dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah serta kerinduan kita untuk hidup bersamanya Marilah kita berdiri, satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan namanya Marilah kita puji nama Tuhan dari KMM 1, baik pertama Abadi tak nampak Abadi tak nampak yang maha asa Yang tak terampiri terangkat tanya Yang dalam putranya telah diperna Abidnya rahona dan kuasa tata Jemaat yang dikasih Tuhan mari kita berdoa menghadap Tuhan Ya Bapak yang makasih yang bertahtar dalam kerajaan surga yang mulia Puji syukur kami naikkan kehadiratmu Tuhan Karena pada saat ini kami jemaat sektor 1 dan 2 GBB Sangka Kala Dapat bersekutu beribadah mendengarkan serta memahami firmanmu melalui kanal YouTube GBB Sangka Kala Ya Tuhan kiranya Engkau berkati kami satu persatu Engkau urapi kami sehingga kami boleh mendengarkan firmanmu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Kiranya Engkau juga berkati Ibu Pendeta Estherina Manusiwa yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu Berkatilah ya Tuhan curahkanlah roh kudusmu Sehingga apa yang disampaikan kepada kami itulah yang hendak Engkau sampaikan kepada kami Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhir Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pujian kepada Allah Pujian kepada Allah diambil dari Masmur 118 ayat 24 sampai 29 Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karena-Nya Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan Ya Tuhan berilah kiranya kemucuran Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan Tuhanlah Allah Dia menerangi kita Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-kanduk mesbah Allahku engkau Aku hendak bersyukur kepadamu Allahku aku hendak meninggikan engkau Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih sekianya Inilah hari yang dijadikan Tuhan Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karena-Nya Bapak ibu saudara mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Inilah kami anak-anakmu Tuhan yang datang dengan kerendahan hati kami masing-masing Untuk disapa dengan kebenaran firmanmu Biarlah hanya kuasa Tuhan melalui roh kudus Yang dapat memberikan pengertian dan penjelasan terhadap firman yang akan kami dengar pada malam hari ini Bersabdalah kepada kami ya Bapak Kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarkannya Amin Sudara mari kita bersama-sama berdiri Kita akan menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang tertulis dalam Injil Matius Pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11 Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-11 yang menyatakan Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Demikian pembacaan Alkitab Haleluya 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 Nama Tuhan Terpujilah Haleluya Haleluya Nama Tuhan Terpujilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus Apa kabar? Kita bertemu kembali Bapak, Ibu, Saudara masih di dalam situasi pandemi COVID Tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan Kita tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah Memakai masker, mencuci tangan Dengan air yang mengalir dengan sabun Menjaga jarak Dan juga menjauhi kerumunan Sudah-sudara Kalau kepada kita atau kepada Bapak, Ibu, Saudara Saya tawarkan Dua hal Dua gaya hidup Apakah Bapak, Ibu, Saudara mau memilih Hidup Dengan sederhana Dan apa adanya Atau Bapak, Ibu, Saudara memilih hidup kaya Pertama tadi ya Hidup sederhana apa adanya Kemudian yang kedua hidup kaya Mana yang akan Bapak, Ibu, Saudara pilih Tentu kebanyakan orang akan memilih hidup kaya Ya kan Menjadi orang kaya Itu kebanyakan Jarang ada orang yang akan menjawab Ah hidup sederhana saja Apa adanya Sudah-sudara Menjalani hidup sederhana dan apa adanya Itu merupakan pilihan hidup yang jarang Jarang di masa sekarang ini Semua orang akan berlomba-lomba Untuk menjadi lebih baik Berlomba-lomba agar hidupnya menjadi lebih hebat Dan seolah-olah dia harus Hidupnya luar biasa Bahkan hidupnya harus lebih Daripada orang lain Oleh karenanya Sudara-sudara Hidup Serasa akan menjadi berat Karena apa? Karena gaya hidup Yang ada di sekitar kita Orang akan menjadi Hidupnya sangat susah Karena harus berkompetisi itu tadi Harus bersaing dengan orang lain Untuk dapat hidup Menjadi kaya Akhirnya segala sesuatu bisa Dihalalkan Segala cara Bisa ditempuh Untuk bisa hidup kaya Untuk bisa hidup berlebihan Atau untuk bisa hidup Bukan sekedar biasa-biasa saja Atau bukan sekedar hidup yang sederhana Gaya hidup Ataupun juga style of life Seseorang Kemudian dia tidak akan lagi Memikirkan dampaknya Atau bahkan juga pengaruhnya Ketika dia ingin mencapai standar Hidup kaya itu tadi Atau bahkan di atas rata-rata Bahkan berkelebihan Hidup yang berkelebihan Padahal kalau kita renungkan Jika kebutuhan primer Atau kebutuhan yang pokok saja Itu sudah tercukupi Bukankah itu sesungguhnya Merupakan satu indikasi Ya hidup kita sudah berjalan dengan baik Prinsip hidup apa adanya Yang penting makan Yang penting bisa minum Yang penting saya punya tempat tinggal Yang penting pakaian saya Ya begini-begini saja Nah itu sudah-sudah pernah saya temukan Pada saat saya bertugas Di salah satu pos pelkes Di salah satu bagian dari jemaat induk saya Saat itu di GPIB Immanuel Lampung Kehidupan jemaat di pos pelkes Namanya batu rugu ya Pos pelkes batu rugu Kehidupan jemaat di pos pelkes batu rugu ini Menerapkan prinsip itu tadi Hidup sederhana dan apa adanya Mereka katakan asal kami makan Pendeta cukup Asal kami bisa punya rumah gubuk Yang seperti ini cukup Asal kami bisa pakai pakaian yang seperti ini cukup Hidup gak perlu neko-neko Kata mereka Sempat juga sudah-sudah saya terheran-heran Ketika mereka makan dengan begitu lahap Dengan mereka mensyukuri apa yang mereka makan Apa yang mereka makan Hanya cukup dengan sambel lombok ijo Ditambah dengan tempe bosok Kalau tempe bosok orang Jawa itu tempe yang sekedar dibusukin Tapi dia tidak busuk Hanya rasa-rasanya agak berbeda dibanding dengan tempe yang biasa Nah itu dicampur dengan cabai ijo tadi Saya lihat begitu nikmatnya mereka Memakan dan menikmati Apa yang ada di depan mereka itu Dan mereka katakan kami sudah cukup seperti ini Kalaupun kami harus makan ayam Atau makan daging Atau makan telur Itu sesuatu yang jarang Itu kami akan makan nanti Bapak pendeta Pada saat ada orang kawinan Nah itu mereka katakan Baru kami bisa makan enak seperti itu Tapi hidup kami seperti apa adanya ini Kami nikmatinya seperti ini Yang penting kami bersyukur Sama gusti Allah Tuhan maksudnya Bersyukur sama Tuhan Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami ini Harus kami nikmati Bahkan gereja kami yang seperti ini pun Juga harus kami nikmati Harus kami syukuri Meskipun masih pakai tanah Belum pakai tegel ya Bapak Ibu Belum ada apa namanya Ubinnya Atapnya pun belum ditutup Masih kelihatan Rangka di atas Tapi mereka mensyukuri Nikmat hidup kata mereka Nikmat hidup itu seperti itu Seperti ini Yang kami rasakan Sudah-sudah yang dikasih Allah Di dalam Tuhan Yesus Kristus Bersyukur dan menjalani hidup sederhana Dan apa adanya Itulah ternyata Yang menjadi kata kunci Kata kuncinya sudara-sudara Sebab bersyukur secara teratur Dapat meningkatkan kebahagiaan Bersyukur dan hidup berfikir Maksud saya berfikir secara positif Dapat membawa dampak atau pengaruh yang baik Dalam kesehatan Atau bagi kesehatan kita semua Apalagi di masa pandemi seperti ini Kalau kita tidak banyak-banyak bersyukur Sudah-sudara Kita bisa stres Kita bisa down Bahkan kita bisa hilang kendali Karena apa? Karena kita tidak mensyukuri hidup ini Meskipun memang susah Untuk makan saja susah Sudah-sudara Dari hari ke hari Mungkin ya ada di antara Jemaat Tuhan Yang suaminya kena PHK Atau bahkan juga yang karena satu dan lain hal Gajinya dipotong Tapi bersyukur untuk menikmati apapun yang Tuhan berikan Itu kuncinya sudara-sudara Oleh karenanya Secara sambil lalu saja ini ya Kalau memang singkat Bacaannya cuma satu ayat Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Itu mau mengajarkan kepada kita Secara bersama-sama Bahwa doa Bapak kami ini Khusus di ayat yang ke-11 Senada atau sama Dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-8 Mari kita bersama-sama membukanya 1 Timotius pasal 6 Ayatnya yang ke-8 Asal ada makanan dan pakaian Cukuplah Jadi maksudnya apa? Rasa cukup disini berarti Memiliki kepuasan secara batin Yang membuat hidup manusia bisa sejahtera Bisa suka cita Bisa happy atau bahagia Bagaimanapun keadaannya di luar Ya bagaimanapun keadaannya di luar sana Melihat orang lain Wah punya ini itu dan lain sebagainya Tetapi kalau mengaju Di 1 Timotius 6 ayat 8 ini Rasa cukup itu memiliki kepuasan Secara batin Sama seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus Filipi pasalnya yang ke-4 Mari kita lihat Filipi 4 ayatnya yang ke-11 Silahkan dibaca ya Yang sudah mendapatkan Filipi 4 ayat yang ke-11 Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan Sebab aku telah belajar mencukupkan diri Mencukupkan diri dalam segala keadaan Rasa cukup yang benar Bukan terletak pada banyaknya barang Atau banyaknya materi yang kita punya Orang yang menjadikan benda atau materi Sebagai alat untuk memperoleh kesenangan Dan kebahagiaan Biasanya dia tidak akan pernah puas Karena benda-benda tersebut Sudara-sudara Tidak bisa bertahan Daya tariknya lama-kelamaan akan sirna Permohonan dalam bacaan kita ini Di doa syafaat Di doa Bapak kami ini Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Yesus disini tidak bermaksud Mengajarkan kepada kita umat manusia Untuk menjalani hidup yang miskin Melainkan menjadi orang-orang Yang tahu berterima kasih Menjadi orang-orang yang tahu Mengucap syukur atas segala keadaan Yang Tuhan berikan kepada kita Makanan sehari-hari Dikatakan disini Merupakan metafora dari kebutuhan sehari-hari Kebutuhan manusia yang sehari-hari Seperti sandang, pangan, dan papan Dan pada waktu Tuhan Yesus berkata Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Ini maksudnya apa? Maksudnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Mendoakan kebutuhan sehari-hari Itu adalah hal yang wajar Tapi kata-kata berikanlah kami Bukan bermaksud disini Berikanlah aku Maksudnya bukan itu Tapi berikanlah kami Artinya bahwa di dalam doa-doa kita Kita jangan hanya berfokus pada aku Pada saya Pada diri kita sendiri Tapi juga kita harus berdoa Buat mereka yang lain Dan hal ini Tuhan Yesus mengajarkan kita Tentang kemurahan hati Tuhan Yesus mengajarkan kita Tentang belas kasihan Bagi mereka semua yang hidup di dalam kekurangan Nah pertanyaannya disini Mengapa ada Ada disini keterangan waktu ya Berikanlah kami pada hari ini Kenapa ada kata hari ini Dan ini berkaitan dengan ayat-ayat selanjutnya Kalau Bapak Ibu Saudara boleh membacanya Khusus di ayatnya yang ke-34 Silahkan buka di ayat yang ke-34 Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok Mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Jadi saudara-saudara Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus ini Kita mau diajarkan Bahwa Kesusahan sehari cukup untuk sehari Kita jangan menumpuk masalah-masalah kita Masalah yang hari esok Masalah yang belum terjadi Kita tumpuk Dan itu akan menjadi kesusahan di hari ini Kita tidak akan tahu saudara-saudara Apa yang akan terjadi hari besok Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau mengajarkan Fokuslah Untuk menjalani hari ini Dengan permohonan Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Jadi katanya cukup Hidup cukup di hadapan Tuhan Hidup tidak berlebihan Hidup tidak Mengutamakan Kekayaan semata-mata Berlebihan semata-mata Tidak Tapi belajar hidup Untuk Mensyukuri Apa yang sudah Tuhan berikan Hari ini Hari ini ya Sudara-sudara Sebab besok punya Kesulitan Atau kesusahannya sendiri Memang kita tidak mudah Sudara-sudara Untuk mensyukuri Atau mengucap syukur Syukur Saat kita berada Di dalam kesusahan Atau pergumulan hidup Tapi percaya Sudara-sudara Tidak ada situasi Yang terlalu buruk Yang tidak mungkin Kita lalui Bersama dengan Tuhan Jika Tuhan Pernah menolong kita Hidup di masa yang lalu Yang kemarin-kemarin Pasti Dia juga akan Menjamin Kehidupan kita Atau bahkan juga Masa depan kita Kita perlu Mengambil waktu Sedikit Atau perlu Mengambil waktu Sejenak Untuk bersyukur Atas segala kebaikan Dari Tuhan Dalam hidup kita Belajar mengucap syukur Itu adalah Yang patut kita lakukan Dan ucap Syukur kepada Tuhan Kita katakan Kepada Tuhan Atas apa? Atas banyak hal Hal-hal sederhana Yang kita punya Seperti Tuhan Telah menganugerahkan Tubuh bagi kita Kesehatan Meskipun mungkin Kita saat ini Ada dalam Kesakitan Tapi Tuhan Berikan kita Kemampuan Untuk bisa Merasakan bahwa Tuhan itu Begitu baik Di tengah kesakitan pun Tuhan tetap Memberikan kekuatan kita Untuk melihat Bahwa Tuhan Tidak akan Pernah tinggal diam Tuhan tidak akan Pernah membiarkan Kita Atau kita Belajar mengutap Syukur atas apa Pekerjaan yang Tidak stabil Yang naik turun Atau berkat Yang masih Kita nikmati Setiap hari Dengan apa Adanya itu Tadi Mungkin kita Tidak bisa Makan Enak Seperti Banyak Orang Tapi Syukurilah Apapun yang Tuhan berikan Padamu Pada hari ini Bersyukur juga Meski Kita saat ini Mengalami Berbagai Pergumulan Punya Berbagai Masalah Pekerjaan Yang begitu Berat Mungkin Pelayanan Yang sulit Di masa pandemi Kita harus Menyesuaikan Atau Banting Setir Model Seperti apa Yang akan Kita terapkan Dan lakukan Di masa pandemi Ini Luring Kita tidak Bisa Tetap Muka Kita tidak Bisa Hanya Bisa melalui Online Semua-muanya Pelayanan Begitu sulit Tapi harus Kita tempuh Dan harus Kita Lakukan Persoalan Yang tak kunjung Usai Pandemi Yang tidak Selesai Hari ini Besok Seminggu Lagi Sebulan Lagi Atau Kapan Kita tidak Mengetahui Atau Sesulit Apapun Sudara-sudara Pergumulan Dan masalah Kita setiap Hari Dalam Keluarga Dan rumah Tangga Kita harus Selalu Bersyukur Karena Dalam Hidup Kita Sebaik Apapun Dan Sesulit Bagaimanapun Kasih Dan Kuasa Tuhan Menyertai Kita Kita Mengucap Syukur Bukan Karena Hidup Kita Tanpa Masalah Bukan Tapi Kita Mengucap Syukur Karena Tuhan Ada Bersama Kita Melewati Setiap Masalah Demi Masalah Bahkan Ketika Tuhan Ajarkan Kepada Kita Hari Ini Untuk Hidup Secukupnya Maka Nikmatilah Dan Camkanlah Bahwa Di hari Ini Begitu Berharga Tuhan Sudah Sediakan Segala Sesuatunya Memenuhi Kebutuhan Kita Cukup Untuk Hari Ini Saja Dan Bersyukurlah Untuk Semuanya Soal Esok Soal Besok Kita Serahkan Kepada Tuhan Dan Kita Percaya Tuhan Juga Yang Akan Menjawabnya Tuhan Juga Yang Akan Mengaturnya Tuhan Juga Yang Akan Menyediakannya Bagi Kita Terpujilah Nama Tuhan Dalam Segala Keadaan Amin Terpujilah Carilah Maka Engkau Kan Mendapat Tetap 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 Maka Pintu Kan Dibuka Maka Pintu Kan Dibuka Dibuka Bagimu Bapak Ibu Sudara Mari kita Berdoa Syafaat Terima Kasih Bapak Karena Engkau Mengajarkan Kami Untuk Hidup Bersyukur Untuk Mencukupkan Segala Kebutuhan Hidup Kami Sehari Hari Hari Ini Yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Kami Apapun Bentuknya Suka Duka Kesusahan Kebahagiaan Atau Pergumulan Yang Datang Seli Berganti Atau Pandemik Yang Belum Berakhir Atau Makanan Yang Mungkin Menurut Kami Tidak Sedap Tidak Enak Dibandingkan Dengan Orang Lain Dibandingkan Dengan Keluarga Lain Tapi Engkau Mengajar Kami Untuk Bersyukur Atau Pelayanan Kami Yang Harus Kami Lakukan Untuk Mencari Terobosan Terobosan Baru Di Masa Pandemik Ini Engkau Mengajarkan Kami Itu Semua Tuhan Untuk Mensyukurinya Sambil Kami Tetap Terus Menerus Berdoa Agar Tangan Tuhan Yang Penuh Kuasa Menyertai Dan Melindungi Kami Keluarga Rumah Tangga Gereja Kami Pemerintah Bangsa Dan Negara Kami Oleh Karnanya Kami Serahkan Semuanya Itu Dalam Tangan Dan Pengasihan Tuhan Termasuk Saudara-saudara Kami Yang Sedang Dalam Pemulihan Tuhan Menjamah Mereka Satu Persatu Terutama Juga Keluarga Keluarga Lansia Yang Memiliki Anak-anak Kecil Yang Saat Ini Juga Sedang Dalam Keadaan Sakit Tolong Bapak Tangan Tuhan Boleh Menyembuhkan Mereka Para Lansia Dan Anak-anak Kami Yang Yang Mungkin Juga Karena Masa Pandemik Ini Tuhan Mengalami Kekurangan Perekonomian Yang Semakin Menurut Atau Bahkan Juga Ada Yang Di PHK Tolong Bangkitkan Semangat Untuk Para Suami Kami Atau Bagi Kami Ibu Rumah Tangga Yang Juga Boleh Menolong Suami Kami Dalam Bekerja Kami Juga Menjalankan Usaha Bisnis Secara Online Berkatilah Usaha Kami Atau Bagi Kami Yang Terpuruk Sungguh Terpuruk Tuhan Berikan Semangat Bagi Kami Dan Tidak Kami Tidak Marah Tidak Pasrah Atau Bahkan Juga Tidak Menyalahkan Tuhan Atas Situasi Seperti Ini Tetapi Mengajarkan Kami Untuk Semakin Dekat Kepada Tuhan Mencari Jawaban Dari Setiap Masalah Kepada Tuhan Dan Kami Percaya Tuhan Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kami Kekuatan Dan Penghiburan Tuhan Senantiasa Berikan Kepada Kami Bagi Semua Anak Tuhan Dimanapun Mereka Berada Termasuk Mereka Yang Memimpin Negara Kami Ini Berikan Roh Hikmat Bagi Para Pemimpin Di Pemerintahan Negara Kami Ini Bapak Presiden Para Menteri Wakil Presiden Pimpinan Di pusat Maupun Daerah Tenaga Kesehatan Yang Berjuang Di Terdepan Untuk Membantu Sesama Kami Yang Terpapar Covid Berikan Kekuatan Dan Kesehatan Juga Untuk Keluarganya Termasuk Jemaat Kami Ada Banyak Yang Terkena Covid Tuhan Dalam Pemulihan Isolasi Mandiri Di Rumah Tolong Tuhan Sembuhkan Mereka Dan Akhirnya Kami Boleh Menyerahkan Seluruh Hidup Dan Kehidupan Kami Hanya Dalam Pimpinan Tuhan Terima Kasih Bapak Di Surga Inilah Doa Kami Yang Kami Bawa Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Mengajar Kami Berdoa Bersama Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kendak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Segala Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Bawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Lah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Mempunyai Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selam Malam Malam Amin 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 Marilah Kita Memberi Persembahan Kepada Tuhan Dengan Mengingat Masal Kitab Dari Imamat 19 Ayat 5 Yang Mengatakan Apabila Kamu Mempersembahkan Korban Keselamatan Kepada Tuhan Kamu Harus Mempersembahkannya Sedemikian Hingga Tuhan Berkenan Akan Kamu Tuhan Memberkati Saudara Dan Persembahan Saudara Tuhan 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.